Dan mesra unggul di Agang, ayokan Pemirsa masih berada di kawasan Kecamatan Kondang Namun kali ini beralih ke Desa Kiping Untuk meninjau apa saja potensi unggulan yang bisa dikulik di Desa Kiping Dalam upaya mendongkrak perekonomian Kabupaten Tulung Agung Pemerintahan Desa Kiping selalu memantau pertumbuhan yang ada di sekitar Mulai dari pertambahan jumlah penduduk serta kemajuan sektor perekonomian yang ada Dengan begitu, kekayaan yang ada di Kabupaten Tulung Agung Berupa sumber daya alam dapat dimaksimalkan oleh sumber daya manusianya Sehingga hal tersebut dapat memaksimalkan potensi yang ada Desa Kiping merupakan salah satu desa yang terletak di Dataran Sedang Dengan luas wilayah 84,15 hektare atau 8 km persegi Dibatasi beberapa desa tetangga Dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 2.332 jiwa Dengan berbagai kultur yang salah satunya sumber daya alam Jumlah daya alam adalah dari luas wilayah kami adalah wilayah pertanian Yang kurang lebih 54,65 hektare Dengan hasil panen kurang lebih 8.164 ton Terima kasih telah menonton! Di sinilah masyarakat berkecimpung industri pandai besi Besi-besi ini diolah untuk selanjutnya menjadi beberapa alat yang terbuat dari besi Karena tidak dapat dipungkiri hingga saat ini Masih banyak orang yang membutuhkan alat-alat tersebut dalam membantu kesehariannya Usaha industri yang berdiri ini Bila terus dikembangkan serta adanya controlling yang baik dan stabil Maka tak menutup kemungkinan industri tersebut dapat berambah ke industri yang lebih besar Dan dapat menembus pasar internasional yang luas lagi Sumber daya manusia Untuk sumber daya manusia ini Desa kami terdiri dari Bermacam kultur Yaitu dari pertanian, perdagangan, dan kerajinan pandai besi Khusus di desa kami, home industrinya terfokus kerajinan pandai besi Yang mana asal-muasal warga kami mempunyai usaha home industri pandai besi Berawal dari Yang Demang Suratikuno Beliau adalah salah satu sesepuk dan kepala desa atau demang zaman dahulu Demang pertama desa Kiping Yang Suratikuno tentunya orang empu Yang ahli membuat segala bentuk senjata tajam sampai pusaka Sehingga dari kebiasaan dan perilaku yang turun-temurun itu Sampai saat ini warga kami membuat usaha pandai besi Dan Alhamdulillah untuk pandai besi ini Hampir setiap warga kami memiliki kerajinan pandai besi Nah ini dia contoh hasil dari industri pandai besi Banyak alat-alat pertanian yang diproduksi Karena Kabupaten Tulung Agung juga sebagian besar warganya merupakan petani Sehingga ini dapat memudahkan untuk training penjualan alat pertanian kepada masyarakat sekitar Seperti yang dikatakan oleh salah satu perajin UD Lokam Sari II Beliau mengatakan bahwa usahanya diriti sudah lama yang selalu mengalami inovasi hingga saat ini Usaha kami yang kita beri nama UD Lokam Sari II Saya sebagai pengrajin dari tahun 1989 Itu awalnya dari pengrajin peso sama cetak hanya itu Tapi Alhamdulillah ada perkembangan yang sangat mungkin ya juga dikatakan pesat Karena sekarang kita pengrajin banyak macam Yang sebagai contoh pengrajin sekop, arit, pacul, peso itu macamnya juga banyak Karena ya untuk sekarang ini menambah lagi sampai alat pertukangan sama alat pertanian itu Alhamdulillah sudah komplit Bisa dikategorikan sudah komplit lah semuanya Toko saya, tempat saya itu ada di Jalan Raya Desa Kipeng, Kecamatan Gundang, Kabupaten Tulungagung Itu juga menyediakan alat pertukangan sama alat pertanian Dan ditambah sebagai alat dapur, itu sangat komplit Kalau bisa mencari mudah alamatnya Dan disitu ada nomor HP atau WhatsApp bisa untuk memesan berbagai macam alat itu Karena Desa Kipeng juga merupakan salah satu desa dengan kawasan yang strategis Maka pemerintah desa juga sedang merencanakan pembangunan ruko sebagai pasar modern Harapannya dengan nantinya dibukanya ruko-ruku ini Kegiatan jual-beli masyarakat berjalan dengan lancar Dan dapat meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Tulungagung Kemudian mantau selaku Kepala Desa Kipeng menuturkan bahwa nanti rencananya juga akan membuat jalan tembus yang dapat memudahkan akses warga Di samping Pandai Besi, warga desa kami melalui pemerintah desa Kami mengupayakan untuk peningkatan penghasilan Dengan salah satunya kami Pemdes membuat ruko yang rencana ke depan adalah sebagai pasar modern Karena kami desa Kipeng terletak di wilayah yang cukup strategis Dimana nanti insya Allah untuk program pemerintah Kabupaten akan membuat jalan tembus sampai ke JLS Dan Alhamdulillah Kipeng salah satunya yang dilewati Sehingga kami punya pemikiran untuk membuat pasar modern Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!